Melalui mekanisme musyawarah mufakat, Imade Dauh Wijana terpilih kembali memimpin Partai Golkar Giyanyar masa bakti 2016-2021. Pada musyawarah daerah Partai Golkar Giyanyar di Sekretariat DPD 2 setempat, secara aklamasi juga disepakati Cokorde Wisnu Parta sebagai sekretaris, mendampingi ketua terpilih. Musyawarah daerah Musyawarah Partai Golkar Giyanyar dibuka Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta. Sejumlah agenda yang dibahas pada musyawarah kali ini diantaranya adalah Pertanggung jawaban pengurus DPD Golkar 2009-2015, menyusun program kerja 2016-2021, memilih Ketua DPD 2, menyusun dan menetapkan pengurus masa bakti 2016-2021, serta menetapkan Dewan Pertimbangan DPD Golkar Giyanyar. Suasana musyawarah sempat memanas saat dimulainya proses pemilihan Ketua Umum. Menengahi perbedaan pendapat, Ketua Umum Golkar Bali, Ketut Sudikerta mengumpulkan seluruh pemilik suara, yakni pengurus kecamatan, ormas pendiri Golkar, dan organisasi sayap. Pertemuan yang digelar tertutup itu melahirkan kesepakatan untuk menetapkan Imade Dauh Wijana sebagai Ketua Umum Golkar Giyanyar dan Cokorde Wisnu Parta sebagai sekretaris. Ketua DPD Partai Golkar Bali, Ketut Sudikerta mengatakan, selain menetapkan Ketua Umum dan Sekretaris, Musda Partai Golkar Giyanyar juga menetapkan sejumlah keputusan penting lainnya, diantaranya menyangkut dukungan pada Pilku Bali dan Pilkada Giyanyar 2018 mendatang. Melalui proses musyawarah mufakat, jadi di dalam dinamika demokrasi itu kan ada dua keputusan yang bisa diambil, melalui musyawarah mufakat, ya karena sudah terjadi kesepakatan, maka Musda itu menetapkan Padauh menjadi Ketua DPD-nya, kemudian Cawisnu menjadi sekretarisnya. Satu mendukung Padauh menjadi Ketua DPD, periode yang kedua, kemudian yang kedua dalam Pilkub ini mendukung saya sebagai calon Gubernur Bali, kemudian yang ketiga memberikan Kuri Ubud untuk menjadi calon Bupati, ya itu yang diputuskan tadi. Sementara Imade Dauwijana menyampaikan kesiapan mengembang tugas dan kepercayaan pemimpin dan membesarkan Partai Golkar Giyanyar, masa bakti 2016-2021. Buat dinamika yang terjadi setelah kita selesaikan di sini, dan Golkar sudah terbiasa dalam proses demokrasi. Dan juga saya menyampaikan terima kasih atas sumbangan pikiran dari semua pihak, dari Ketua DPD-nya Golkar Bali, Pak Sudikerta, dalam prosesi mustah tadi yang terjadi gejolak dan sebagainya, mampu kita selesaikan lewat musyarah mufakat, dengan memperhatikan aspirasi yang berkembang dari pimpin dan kecamatan, dan para pemilik suara itu semua. Nah, sehingga dengan kebijaksanaan yang dimiliki itulah, mampu menyelesaikan secara baik. Imade Dauwijana juga menyatakan, kesiapan memenangkan paket atau jaguan yang akan diusung Partai Golkar pada Pilgu Bali, maupun Pilkada Giyanyar 2018 mendatang. Dauwijana menekankan pentingnya soliditas dan kerjasama, serta dukungan dari seluruh kader dalam membesarkan Partai Golkar di Giyanyar.